Hai maybe it's the first time we've gone to us lolos dulu lolos dulu kita langsung masuk ke draftnya yes Onyx PH melawan EVOS Indonesia ini dia kakinya udah naik kita lihat kaki-kakinya udah EVOS sendiri mereka pakai Rafael juga ini bakal apa nih aduh ngeri sih ngeri sih kalau kita ngomongin secara data dari EVOS lebih karena bisa gue bilang genkingnya lebih agresif karena mereka luminernya biasanya sifatnya agresif banget tapi Onyx ini lebih stabil untuk landing pace jadi cara bermainnya beda banget cara bermainnya sangat-sangat berbeda untuk kedua tim sehingga kita akan menentukan siapa yang akan menang EVOS Legend atau Onyx PH ya dan ini nge-ban SMA Alda juga kajak untuk EVOS PH nya kayaknya untuk meta yang udah muncul di M1 ya ini kayak berbeda banget dengan meta yang Sing kita lihat di MPL kemarin kan kalau mungkin yang pertama mungkin bakal ban Xbox Harith dan semacam ya tapi ini lebih ngebuang ini Xbox masih lepas Xbox dan juga Harith masih lepas Kimi yang Sing dipakai Samarang juga masih lepas gue takutnya ini dia mancing Esmeralda nya di band itu cuma bait abis itu dia bisa ngambil Brock dan ambil Xbox Harith, Harith nya diambil nggak masalah huh? Xbox, bro? agak sayang sih tapi support juga gue nggak tau sih gue nggak setuju Xbox itu diambil sama grog benernya karena menurut gue block damage nya terlalu kecil mungkin Xbox nya mungkin support ya cuman nggak tau lah kalau ini gue ngerasa Xbox nya bukan support sih karena kan yang main Xbox biasanya Lolita ya Lolita juga sempet mainin sempet mainin di MPL kan beberapa kali doang kan ya sebagai alternatif waktu itu karena Xbox nya bener-bener meta banget jadi mau nggak mau dipakai gitu kan betul sih cuman kalau untuk melihat Xbox sama grog gue tau sih gue nggak sark aja kalau support dua-duanya ya kalau tanker dua-duanya tapi kalau misalnya offlaner oke lah oke lah tapi ini kamus eh sorry Karina nggak mungkin Karina nggak mungkin nggak mungkin sih nggak mungkin Nasha Nasha ya mereka mau coba ngambil tarot dan juga mereka mengantisipasi Kimi bisa diambil seolah Lolita nya langsung diambil begitu aja ini bagus banget terlebih lagi enaknya ketika ada Lolita gue yang paling suka itu adalah stun pasti dari Lolita itu yang paling penting untuk kalian ingat jadi begini di charge langsung ada stun yang mentung ya iya yang mentung mentung itu penting banget sih itu penting banget dan ternyata yang dipik adalah Gord salah satu hero yang lumayan jauh tapi masih sharing kayaknya bukan ya masih di canggih ya bahwa itu yang suka dipakai sama Wan juga justru kalau Cangka lebih berbahaya lagi sih kalau menurut gue pribadi karena Cangka ini harus lurus sementara dari siapa kaya Heart nya bisa menjangkau juga kan kalau gue sih lebih prefer Gord kenapa masih punya stun jadi begitu melihat dalam ancaman membuka ultimate nya langsung di stun aja cabut oke tapi dia pilih MM duluan dibandingin Magi nya jadi Cloud yang muncul untuk pikir 3 hero spam dari Rack ya tipikal nya EVO sih kalau menurut gue pribadi ngambil Cloud nya atau Granger nya di depan ya tipikal mereka kaya udah pede banget dengan endorsement mereka sehabis itu berada di room mereka mementingkan hero-hero lainnya seperti Hero One atau Hero Aura yang track-track yang biasa gitu karena juga Magi nya udah diambil ya Heart ya dan gak yakin bakal EVOS ambil.. eh EVOS lagi Onyx ambil 2 Magi kayaknya gak bakal yakin jadi mendingan amankan MM yang emang belum diambil sama Onyx PH sendiri ya terlebih lagi kalau kita lihat udah ada Masya juga jadi offlaner nya udah pasti Masya bukan Hero Maze lagi jadi wajar EVOS masih bisa bilang gak perlu cemas walaupun support nya masih bisa diambil di Hero Maze kayak mungkin support Valir atau support.. support Silina ya sih ini bagaimana menggunakan Inerian ya sebetul banget support.. Rafael nya juga oke banget sih untuk saat ini kalau menurut gue pribadi well kita masih menunggu dari EVOS nge-ban apa kayaknya nge-ban hero.. M sama tau tank lagi harusnya tank sih harusnya nge-ban hero tank kayak mungkin.. I don't know kalau onyx emang mungkin tapi Hylos Hylos oh iya Masih belum ke band sampai tahap band ketiga dan.. oh Beleriand atau Baxia? gak gak gua prefer Baxia sih saya liat kan mereka mau agresi dari awal kalau memanfaatkan sudah ada drop dengan adanya.. ee.. arrow yang dimiliki oleh Luminere abis itu karena power of nature ini sakit banget men ini bener-bener bakal impact lebih cepat untuk melakukan kill tapi Kimi diambil sama.. Akai salah satu yang bisa ngelock ke arah Cloud nya nanti nah berarti Kimi nya ada kemungkinan jadi spesikal tapi.. well.. masih gelau masih gelau mereka akan main duo fighter atau jangan-jangan main satu Kimi lagi.. mm.. hmm.. ayo untuk dilawan sama Cloud karena Cloud itu secara natural banget untuk lompatin Kimi di belakang kan.. ya masalahnya ini mau main early game jadi cocok banget udah ada lompat akan.. dan juga kalau ada Kimi ini bakal enak banget.. Masya bakal lebih bebas untuk mengambil tarot yang ada selain tiga pemain.. core yang dimiliki oleh Leonie PH adalah tiga pemain pembongkar tarot dan ini last pick harusnya tank.. eh tank lagi ya.. Magi ya.. karena jarang banget Won pake Sierra Magi ya.. ya tapi.. tapi dia pake selainnya juga bisa sih kalo One.. kalo menurut gue pribadi teman.. impact gak masalahnya karena.. yang dibutuhkan adalah disini mencegah agar tim.. dari Onec PH membobol tarot dari Evo's Legend ini yang penting.. karena bisa jadi ini pake Valir Valir atau.. alternatifnya apa Magi masih ada buka.. Cange masih ada by the way ya Cange masih ada tapi.. tapi Valir bisa naturalisnya ada Lolita tapi ya ada Lolita tapi itu ke blocking Cange kalau emang Cange diambil jadi.. kita liat pick terakhir ya.. wow Lilia.. mereka mau damage pok pok pok.. tapi.. permasalahan ya.. susah untuk menguber.. bukan menguber.. untuk.. meng-aim Haric sendiri sih kalo menurut gue pribadi.. dengan Lilia.. jadi kayak.. ngadu farming oke.. mungkin Lilia.. punya damage yang lumayan besar untuk farming.. tapi untuk.. melakukan war.. gue gak tau sih.. ini bakal jadi susah banget sih untuk Lilia.. survive di.. big war.. gue gak suka sama Lilia ya.. tapi.. 4 hero yang lain dipakai.. kuat banget untuk meta yang mereka udah pernah tunjukin gitu.. dan.. cuman.. yang bahaya cuma satu.. karena kalo Kimi ketemu sama Xbox di lane.. Xbox nya itu kalah range.. jadi.. itu perah-perah beberapa kali dipakai untuk encounter.. jadi apinya sama tambahkan Kimi.. lebih jauh tambahkan yang Kimi.. jadi sama-sama juga munduran.. tapi Kimi nya kena.. apinya kena gitu.. dan itu mungkin.. yang perlu dihindari Xbox nya disini.. bawa rival untuk.. ke counter Masya juga.. jadi mungkin jadi pake buat pindah-pindah lane.. kalo emang sekalian gak? nah.. kalo emang ketemu Kimi.. dan dia gak mau ngadain Kimi.. okelah pindah aja.. tapi apakah itu udah cukup strong dari line up nya.. EVOS LEGEN.. karena menurut gue pribadi.. yang paling strong kali ini line up nya.. dari Onyx Filipin.. dari Onyx Filipin.. jujur.. itu strong banget loh.. untuk ngebongkar tarut.. apalagi dia punya Kimi.. dan juga Harit.. early gamenya.. udah punya.. ee.. Zaman Force.. iya.. terutama Kimi ya.. iya.. terutama Kimi.. Kimi menit 2 menit 3.. udah ngambil 1 buat tarut biasanya.. iya.. kalo Harit mungkin agak late ya.. karena kalo kalo pake di awal.. biasanya bocor dulu mana ya.. kalo apalagi gak punya buff.. kita liat dulu.. kali ini pertandingan pertama.. base of 3.. antara EVOS LEGEN.. dan juga Onyx PH.. yes.. ini adalah game pertama kita.. tapi.. dimana sudah ada sedikit rusup block.. dari Dunkin.. dan juga Aura.. langsung membersihkan.. Minion-minion yang ada di.. Butternan.. dari Onyx PH.. sebenarnya.. dari sisi lain.. Minion-minionnya bakal dipuasai.. Jungle.. oleh Wise.. dan juga Great.. tapi.. Lolita dan juga Kimi.. sudah mencuri buff dari.. EVOS LEGEN.. tapi untungnya.. tahapnya juga di sisi lain yang ambil satu.. jadi bener-bener cuma.. trip aja.. tanpa salah buffnya.. jadi gak apa-apa lah ya.. gak apa-apa.. masih bisa dibilang.. ya tuker-tukeran buff.. masih wajar.. well.. kalo.. kalo untuk saat ini sih.. memang udah ada warna.. ada warna nature udah keluar.. tiba-tiba lagi.. gak berhasil diambil.. oleh Aura.. killnya.. tidak mau lebih.. tampaknya dari EVOS LEGEN.. langsung mundur ke belakang.. tapi Lumineer.. udah mengganti.. Ups.. penasaran kali ini.. power of nature juga udah siap.. tapi liat harinya langsung.. bengkau sikron.. menuju ke arah belakang.. dari Lumineer.. tidak mau terkena.. enemy transformation terlalu banyak.. satu buah roll lagi.. bisa dihempaskan.. tapi liat.. grog-grognya.. benar-benar baik sekali.. dengan barriernya.. dihempaskan begitu saja.. riset kayaknya nih.. gold bumpnya ini gak mau ambil.. dan masih penggal perang yang di real.. real time-nya yang bawah.. bakal ambil satu.. Lumineer masih lepar.. arrow yang konek.. by the way.. hari ini dia dapetin kill.. betul sekali.. kali ini mau coba diambil lagi.. oh my goodness.. dia berhasil diambil.. ternyata.. trade yang sangat baik.. dan juga.. EVOS LEGEND mendapatkan.. makanan yang sangat banyak sekali.. untuk kali ini.. iya.. kayaknya ini perbedaan juga.. masalah ini ya.. kebiasaan agresif di awal ya.. karena EVOS udah biasa banget lakuin hal ini.. bikin hal ini.. betul banget.. begitu udah lurus doang.. gak bisa kemana-mana.. dan Lumineer mengambil sudut yang paling tepat.. dan kalian di belakang.. karena tidak mendapatkan.. buff.. Aura.. harus menurut belakang.. kasih tembok.. kasih tembok dong.. lihat Rake-nya.. Rake-nya masih level 3.. tapi.. ya.. bisa dibilang masih unggul lah ya.. untuk saat ini dari Rake.. walaupun dia gak ikut war.. lihat.. teman-temannya.. bisa gue bilang sih.. agil sih.. apalagi Aura.. Aura udah dapet satu buah kill.. jadi dia udah punya defense.. dia mau bakal ke blood last edge.. tampaknya ya.. ya.. untuk subtitle ini Xbok.. yang paling tajir.. Aura yang dapetin kill.. dan dua assist di alah atas.. yes.. langsung ke atas.. ada Kimi dan juga Aura.. yang siap menghajar juga.. mau dilanjutin.. ya.. ini bakal ke arah turtle.. tapi.. yang mana Bless.. udah bisa di setup kali ini.. tidak bisa.. ternyata.. takut sama Aura.. yang dilemparkan oleh Luminef.. dan juga.. turtle-nya bakal didapetin.. sementara Aura.. harus mundur ke belakang.. karena memang sakit sekali dari Kimi-nya.. ya.. mereka masih mau.. agresif banget di mana.. udah dapetin turtle.. dapetin 3 kill.. ada.. oke.. gak bakal.. armor-nya belum mecah.. yes.. Viragra Armor-nya belum mecah.. jangan sampai gua keselip lagi nih.. apa? kemarin udah keselip.. keselipnya apa? keselip biasa.. Viragra Armor.. tipis-tipis lah main satunya.. tipis-tipis armor.. hahaha.. bukan.. satunya lagi tapi.. Viragra Armor-nya kali ini.. pecah dengan Energy Ram Emotion.. yang dilontarkan sama Kimi.. eh.. Arrow.. dan juga Arrow-nya.. hampir mendapatkan.. 1 buah Akai.. well.. ini masih sengit banget sih.. tapi.. yang gua liat.. yang paling bagusnya adalah.. Kimi-nya belum bisa dapetin tarut.. itu udah.. bagus banget sih menurut gua.. untuk saat ini.. karena dia mereka udah nyoba.. main agresi di awal.. manfaatin Kimi.. tapi.. kepanis gara-gara itu.. dan akhirnya mereka.. mungkin agak sedikit mau.. lebih main aman aja.. betul banget sekarang.. pergerakan dari Evos.. menuju ke arah atas.. dan juga Wan.. telah menemukan.. Oh My Venus.. dan di shockwave kali ini.. menuju flicker ke arah belakang.. dan juga.. masih bisa.. divin kids.. dari kedua-dua.. dan ada peluatan ke luar-dua lagi.. dalam top lane.. ini Kimi dan juga Xbox.. bakal saya berhadapan.. ada liat di sini.. betul banget.. dan kali ini.. langsung wallchat aja.. dan stunnya juga connect.. luminer.. dan dia garuti begitu aja.. mundur belakang.. iya.. sayangnya di awal.. sakit banget.. ini yang membuat Evos lebih menang.. di early arrow lagi.. gagal connect.. ini arrow nya gak connect.. tapi liat di sini.. yang lumayan final.. langsung di last design ini.. langsung ada shockwave juga.. dari Wan.. tapi masih belum bisa melakukan kill.. dan berhasil di kill.. ternyata.. singkat ke arah.. ada luminer.. yes luminer yang menjadi.. babi buta di sana.. dan dia mau kejar lagi.. hero.. karena samping ada.. kenapa babinya doang.. tapi gak apa.. tergangguin.. gak apa.. gak apa.. masih bisa didapatkan.. tapi ada Uri Candace.. kali ini.. sama persibuk lalu.. itu harus di takedown.. walchard.. gak bisa ngapa-ngapain.. shockwave jadi keluarkan.. tapi tidak mengenai.. siapa-siapa.. tergicil-gicil oleh shockwave.. satu hit lagi Kak.. masih bisa bertahan di sana.. Haritnya.. iya.. hampir aja.. sayang banget tadi.. iya.. udah shockwave nya.. udah kena banyak banget itu.. ke Harit.. cuman.. kurang.. kurang cepet kayaknya.. dari Wan nya ya.. masih dalam kondisi zaman Force Active juga.. jadi dia bisa nge-dashin Force Active Shield nya.. itu tadi.. iya.. sepuluh banget.. udah begini sih.. cuman.. masalahnya nih.. masjah nya mulai lepas bang.. iya.. masjah mulai susah di bawah.. dan akhirnya mereka memutuskan.. untuk pindah ke arah bawahnya.. untuk main aggressive nya.. ngebantuin Cloud Arrow.. gak connect.. dari ini mereka masih mau.. enggak 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 enggak.. wacass.. charge dan flicker.. ke belakang masjah.. benar-benar.. jadi pelari yang unggul.. ingat ini belum hari Jumat.. belum waktunya ya.. iya.. sebelum waktunya.. kalau kata Ranger Mas nih.. tengah nyolong sendal ini mas ya.. tapi ini belum nyolong udah dikejar.. iya.. udah ketahuan mau nyolong dong.. iya.. udah ketahuan dia.. udah ada keragatnya.. tapi dangkih.. harus kabur dia.. tidak punya wild charge lagi.. ini jadi advantage point.. untuk team on it PH.. kalau mau turtle saat ini.. tapi.. dia taura masih berada di depan.. wooo.. wan.. masih.. belum punya shockwave lagi cooldown.. udah dipake lagi.. iya.. gak ada yang mau duketin Xbook dalam kondisi.. kalau emang gak bisa inggits ya.. soalnya yang malah nambahin darahnya ya tuh.. dan juga Xbook barusan.. eh.. arrival ke arah atas.. sementara kali ini.. woi harus.. dash ke belakang.. masih belum bisa melakukan apapun.. dan ini bisa diambil.. karena tarutnya masih belum lah ya.. masih belum ingin mengambil tarut dari Midland.. Onyx.. Filipin.. tapi liat disana nih.. dan juga Venus.. coba melakukan stun.. tapi liat.. tidak ada yang terkena blender kali ini.. dari grid.. grid.. menuju ke arah belakang.. pasti sudah hadir.. dangkih berada di depan sendirian.. tapi melakukan great damage.. power of nature dikeluarkan.. tapi liat tampil dia bakal diambil sama mereka.. dangkih.. oh.. telah dan.. wuuh.. acar sedikit dikala langsung dihajar.. abis-abisan.. raja babi kita.. dia bisa selamatkan.. masih bisa selamat satu hit lagi.. tapi yang dikita mungkin sudah tidak bisa mendapatkan.. iya.. dan masih bisa kabur.. tapi.. liatnya.. berhasil diketting.. oleh.. teman-teman.. Onyx PH.. iya.. 1 yang harus di takedown.. meskipun kalaat ini dapetin space yang gede banget.. gila-gila temannya perang di atas semua.. yes.. dapetin turun di bawah.. dapetin buff juga.. colongan tadi.. iya.. tapi itu.. tadi.. dangkih.. tipis banget.. tapi.. sayang banget.. 1 yang harus diambilkan kali ini.. wuuh.. connect.. 1 charge.. langsung di lompatin.. belum bisa.. masih.. bisa kabur tentunya.. masih ada corona dance.. tapi di belakang sana.. dia.. langsung luarin.. maksimum charge nya juga.. untuk arah dan.. iya.. masih laku-laku tadi juga.. untuk lompatkan.. ada AK nya yang siap dengan hurricane dance.. takutnya langsung di giling.. gitu aja.. yes.. tapi ini.. hampir sudah pernah.. ini.. bener-bener rack nya.. digarin.. mereka baru ingat.. oh iya.. ini ada rack.. iya.. mereka baru ingat.. oh iya.. ini ada rack nya.. dan late game nya.. bener-bener di secure sama rack nya nanti.. betul banget.. sementara mereka mencoba ke arah rack.. AK nya jebol.. kali ini.. row nya connect.. tidak ada wall charge.. tapi hanya terkena sedikit saja damage nya.. masih punya shield.. dari Corona Death.. sementara Black Shoes digunakan oleh One.. langsung jalan CC di luarkan.. tidak mengenai siapa-siapa.. tapi hanya untuk mengambil.. taruh di mid-lensanya.. ya ini udah mulai.. evans unggul banget.. secara control map nya.. wuuuh.. recall nya gak kena.. hampir saja ya.. terkena recall nya.. di cancel.. tapi.. seperti yang dibilang anonim.. gak kena sih.. sayang.. sayang.. arrow.. enggak.. ini kayak biasa aja sih.. kalau menurut gue pribadi.. selama gak ada Black Shoes.. mungkin mereka gak akan ada.. yang mau maju lebih.. nge-dive lagi.. ya kan.. biasanya seperti itu.. karena Black Shoes nya penting banget.. untuk Lilian.. dimana dia.. bisa nge-bath lawannya.. udah gitu.. kalau gak ada starter.. bakal untung banget sih.. untuk Avas Legend.. pancing lawan untuk commit duluan.. dan dibancing sama Black Shoes nya.. luar biar kalah jadi.. momen buat counternya nanti.. hmm.. oke.. Lord udah spawn by the way.. iya.. ini Lord adalah kunci menangan untuk Avas Legend.. ataupun juga Onik PH.. Onik PH bisa menahan ini.. tapi.. Avas Legend.. kalau dia dapet Lord di awal-awal seperti ini.. ini akan menjadi kabar baik untuk kita semua.. iya.. bisa jadi ini adalah game pertama untuk Avas Legend.. dan juga rival masih dimiliki oleh.. so dia bisa menahan jika ada yang mau ke atas.. tapi kali ini.. udah konek.. dan juga tidak ada 1000 Pounder ke arah belakang.. langsung lihat.. oh Rek.. langsung mencoba mengambil Harith.. tapi Harith yang masih bisa.. Kronodes dan.. momen.. pirolinis ke arah belakang.. coba mengambil kali ini.. ke arah Venus.. tapi gak bisa.. hanya bisa.. memulangkan Akai saja.. iya.. itu selalu surprise yang dikasih sama Rek.. di momen orang udah gak nyangka.. dia sebelumnya gak ada di fight.. masuk fight nya bener-bener langsung on point.. yes.. ini dia.. mencoba mengambil ke Venus.. tapi lihat.. langsung coba diajar balik.. dan gak bisa ngapain.. oh.. ternyata.. Tidak bisa mencuri.. sebuah Lord.. tapi di atas langsung dapat.. ketar dua kali lah.. sesuatu yang dikeluarkan.. hanya bisa.. menikil saja.. flicker out keluar.. gila.. tapi ada luminer.. iya.. kali ini stunnya gak konek.. tapi ada Akai juga.. oh.. Rekan Death.. berhasil ke.. orang Aura.. tidak ternyata 1000 Pounder.. menghabisi Aura kali ini.. walaupun tadi ada Wild Charge.. dari Groke.. tapi kali ini.. langsung coba diajar balik.. masih punya 1000 Pounder.. ada Baru juga.. tidak bisa mengejar Akai lebih lanjut.. ya.. sayang banget.. tadi Wild Charge.. hampir menyelamatin Xbox-nya.. yes.. tapi Rek.. Rek masih mau.. Rek masih mau Masya.. tapi masih coba dikejar oleh Wan.. Wan yang mencoba mengejar ke arah belakang.. kali ini.. masih.. di lempar shockwavenya.. ada luminer yang juga nyamping.. tidak.. luminer gak mau.. gak.. luminer gak.. kayaknya Lordnya udah.. keburu mau dateng.. mereka harus set up.. biar bisa membuka ke arah inhibitor turret.. paling gak.. inhibitor turretnya bisa keliatan kali ini.. tapi lihat.. udaranya.. cukup cepat untuk.. kita run.. begitu saja.. dan.. oke.. tapi Lordnya gak bakal.. ini bisa blazing duet kan.. dari Rek.. gak ternyata.. half of.. di ferry-nya gak akan Malaysia berjalan.. ya.. dia mah.. di arah mid lane.. di atap ini masih dalam kondisi ke push.. masih bakal di pressure kah? no.. ternyata.. di bawah juga masih ada super minion.. so.. Rek masih berada di bawah.. ini bakal untung banget.. untuk Rek.. ya.. ini hampir semua turret luarnya bakal di hampir.. sisa di atas doang berarti.. buat di pos.. ya Zaman Force juga udah dibukain.. keuntungan jika Rek.. dan teman-temannya ingin perang sekarang.. karena Zaman Force.. cukup lama.. untuk.. karena.. bukan super minion.. tapi minion-nya udah mau datang.. tapi kali ini Diyar.. menjadi masalah.. bisa gak ditangkap.. karena Grog.. coba melakukan cutting dari arah depan.. tapi wall charge-nya belum bisa digunakan.. BAM! power of nature.. masih coba dibakar.. bakar saja Diyar.. wall charge-nya udah pone kali ini.. terhasil saat itu dibuka.. dan Diyar.. masih coba dibakar.. power of nature sedikit lagi.. tapi.. terlalu cepat.. udah habis apinya.. jadi dia gak perlu.. gak bisa nge-sprint.. damn.. dia masih bisa mengeluarkan darahnya.. recovery-nya.. dan kali ini.. Rental Jepit.. ternyata masih terkena bakaran.. sebentar.. blast.. gak sempat.. masih bisa nge-blast.. ternyata.. duet kayak.. seorang hari.. tapi harus ke belakang lagi.. dengan battle mirror image-nya.. dan ternyata.. Green yang coba dikejar kali ini.. dengan battle mirror image.. dan juga.. hit.. hit.. dari Rek.. gua hasil mendapatkan.. satu buah kill yang sangat lumayan besar.. nice banget poisinya.. dan dapetin.. kill yang bener-bener berharga 2.. tanknya udah gak ada.. iya ini.. atas tengah.. atas tengah.. gimana ya.. karena masanya emang nyebelin banget.. mau gak apa.. dia harus mengimbangin pergerakan masanya.. iya.. tapi sayangnya Lolita-nya tadi berhasil selamat.. itu yang gua menurut gua.. titik yang.. menyebalkan.. kalau Lolita-nya gak selamat.. gua rasa mereka bisa maju.. ke area ini di Tertarun.. karena 5-5 nya hidup kan.. iya.. tapi ini.. mungkin lebih kerasabar aja EVOS.. jadi udah unggul 5.000 gold.. jangan lupa untuk live cat-nya.. iya kan.. itu hashtagnya si.. ini.. satu benera.. satu benera.. sama EVOS roller ya.. karena EVOS yang lagi bertanding.. EVOS yang lagi bertanding.. iya.. jangan lupa ya.. jangan lupa.. semangatin.. semangatin.. buat temen-temen yang lagi nonton di sekolah.. di warung.. di cafe.. dimanapun kalian berada.. langsung semangatin.. hashtag.. EVOS roller.. dan juga satu bendera.. satu bendera.. ingat.. kita satu bendera.. sama Araki kita Indonesia bro.. hehehe.. kadang-kadang.. kadang-kadang gitu orang-orang.. kalau fansnya Araki gak mau dukung EVOS.. oh enggak.. kita harus dukung semuanya kali ini.. Indonesia yang main dan juga.. sudah ada stun yang dilontarkan.. tapi tidak konek ke siapa-siapa.. lihat ada Xbox yang di atas.. tampaknya masih tidak bisa berbuat banyak.. karena.. atasnya lagi ke push juga.. lagi di hold 3 million nya.. sama Xbox.. tapi Xbox menuju ke arah.. mid lane.. sehingga.. Masha.. mobilitasnya sangat cepat.. langsung ke arah atas.. tapi Arrow nya gak konek ke siapa.. dari Luminate.. sementara kali ini.. 10 detik lagi.. Lord akan hidup.. siapakah yang.. Luminate lagi.. dan.. hmm.. kayaknya gak mau.. kayaknya gak mau.. hmm.. ini.. ini.. momen yang dilema kalau menurut gua bener.. ketika kita lihat ada Masha di atas.. lalu Lord nya ada di bawah.. kayak.. oke ini Masha bisa cepet banget.. ngabisin Lord.. eh.. ngabisin turret.. tapi.. Lord nya sementara lagi.. bakal di habisi juga sama tim.. dari Indonesia.. sementara kali ini.. Rack nya belum ngapa-ngapain lagi.. udah.. shockwave nya.. dalam pengadaan.. di akhirnya kali ini.. Hurricane Next keluar ke arah.. tapi Terrify yang dipakai sama Rack.. Rack nya bebas.. dia langsung maju ke arah depan.. mencoba mengejar Kimika.. ada Energy Transformation.. gak mau dia.. ternyata.. ada bug juga.. bisa diambil sama Rack kali ini.. lihat.. block nya Dangki.. langsung kasih sticker ma bro.. ketawa dulu.. ketawa dulu.. jangan sampe terlanjeng ya koko Dangki.. jangan.. jangan buka baju ya.. jangan buka baju ya.. itu.. M1.. bukan MPL.. kalau MPL aja bisa.. M1 bisa harusnya.. enggak.. jangan.. siapa tau.. jangan.. jangan.. tapi keluar kedua.. kita bakal menuju ke arah bottom lane.. dari Onyx PH.. wah.. langsung belasih 2 dikelah belakang.. maksa flicker dari Kimi.. dan dia mau ngambil.. Candace.. tapi masih bisa ke belakang.. last design itu.. keluarga tidak.. bisa mengena full damage sekarang.. tapi lihat.. Super Minion nya.. berhasil dihabisi oleh temen-temen Onyx PH.. tapi lihat.. di sini.. kayak.. Rack.. masih belum puas.. dia pengen lebih.. dia pengen ini.. dia mau lanjutin.. tidak.. enggak.. dia mau ke atas doang.. ya.. jadi.. cuma dapetin 1 inhibitor.. dapetin 1 kill.. meskipun kehilangan Buan.. jadi masih keuntungan banget.. karena emang.. 1 turret inhibitor lumayan banget.. di arah bottom lane itu diambil.. hmm.. sebentar.. sebentar.. gue mau lihat.. di.. Mobile Legends Bank Bank Indonesia.. YouTube.. kenapa gak ada ya? ada.. subscribe.. subscribe.. hmm.. hmm.. woy.. Indo.. Indo.. Indo gak ada.. makanya gue cari tadi.. hehehe.. Dunkey.. Dunkey.. kali ini.. masih belum ada pergerakan.. dia masih ngebuka.. ngebuka-buka doang sih.. menurut gue pribadi.. ya.. dia cuma bener-bener pingin.. jadi.. hero yang annoying banget di depan.. gak bisa dilapain juga.. gak ada yang bisa nge-lock dia secara instan.. atau mendapatin kill nya secara instan.. pasti ada chance buat di counter dari Evos.. kalau emang dibuka.. gak ada.. dan Slashback udah full item.. udah karena potion.. tungguin momen berikutnya.. cari fight arrow.. demi ilmu dilempar.. cari momen tunggu.. dapatin kemenangan fight nya.. yes.. sekali.. dan ini.. masih.. 2 kali kejar oleh Ducky.. belum ada wildcard yang keluar.. tapi lihat.. duet nya ke arah 2.. tapi.. oh no.. dia gak bisa gak mau main.. Lossi Sanity nya juga udah.. BAM.. Lossi Sanity karena hari tidak membuahkan hasil apapun.. bro.. dan buahnya di kejar.. tapi kali ini.. lihat Evos tidak banyak.. 3 orang bakal.. di take down ke.. Aura.. siapa Aura.. siapa Aura.. siapa Aura.. siapa Aura.. siapa Aura.. siapa Aura.. hanya sedikit lagi.. padahal.. tapi masih coba.. bertahan hidup men.. oh ada tadi gak tau.. ada kan.. ya tapi.. kenapa dicari di search nya gak.. gak nemu gitu lagi.. dan.. yang.. yang bikin cukup fatal lah.. Rack nya ketangkep di awal.. itu yang bikin.. lumayan fatal lah.. dari Evos.. sumber remis utamanya gak ada.. di momen dimana Wan.. juga ada kondisinya.. yang udah.. posisinya udah kurang enak banget.. Xboxnya tuh masa buka oli.. tapi dalam kondisi udah.. 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 mati duluan Rack nya.. Indonesia tuh 68 ribu penonton.. tapi kita sudah lihat di sini.. oh ahhh.. Winter King Keon.. Brazil.. ngelamatkan dia sebentar.. tapi gak bisa lama-lama.. Lumina berhasil di check.. tapi kita lihat Rack nya.. mencoba Blazing Duet.. ditahan sama Venus.. Danki.. tapi Danki.. mau Wild Charge kan gak bisa.. ternyata Danki harus kabur.. tapi lihat Aura dari samping.. sudah ketahuan posisinya.. Viragra armornya udah pecah.. gak bisa bertahan lama.. dari belakang sana.. Rack.. Brazil mendapatkan Masya.. tapi lihat perangnya.. Aura dikunci dengan Aurekenes.. tapi Lilia yang berhasil dapet dengan satu.. dari Kimi.. mencoba free hit dari belakang.. Rack.. belum aja Blazing Duet.. oh iya pas banget armornya dapet.. yes.. betul sekali.. lihat desainer Rack yang mencoba menghit-hit Harit nya.. Blazing Duet dikeluarkan lagi.. untuk kedua kalinya.. lihat Harit nya.. bakal diambil.. oke.. 3.. Akai nya.. apakah bisa dijemput.. apakah bisa dijemput.. enggak ternyata.. aduh.. 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 Riffle langsung ke atas Aura.. 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 itu masih memcas bisa ngebunuh lu.. hati-hati.. hati-hati.. dan ternyata Akai yang bisa dijemput.. Muri Candace.. dauh.. mau kemana kamu Akai.. Akai yang mati.. Akai yang mati.. dan juga Lord yang bakal bisa diambil sama Indonesia.. Lord yang ketiga.. untuk Indonesia.. Yes.. dari akhirnya.. EVOS punya keunggulan gede banget.. nomennya kali ini.. dapetin Lord kedua.. dapetin kemenangan fight nya.. dapetin 4 kill dari total.. misalkan kini doang nge-survive.. ini sempet.. highlight nya beberapa saat ini.. pas banget Aura yang hampir mandi.. dapetin armor di terakhirnya.. Yes.. bener banget.. thank you banget juga nih.. untuk di live chat.. thank you namanya.. udah hashtag nya.. endocrine.. EVOS roar.. thank you banget temen-temen juga.. kayak gitu aja.. stay positif temen-temen.. jangan sampai negatif doang yang kita kerjain.. oke.. stay positif guys.. i love you.. udah punya.. divine drive.. artinya dia punya critical magic.. dari Lilia.. cukup sakit.. yang.. walaupun.. kriteria mage nya adalah.. up top damage.. tapi.. kalau udah kayak gini.. untuk di keluar.. apalagi kalau.. shockwave nya tuh.. rapet-rapet ya.. itu.. gede banget buat damage nya.. udah kayak boba dia soalnya.. boba.. tuh boba.. iya kan.. pecah-pecah.. boba nya ditaruh di bawah kan.. tapi kali ini udah ngoleh lagi.. langsung di haras.. dan dilihat Rack nya langsung akapnya.. Rack nya karabdas.. tidak ada stun.. dan berhasil mendapatnya satu.. poin.. atas Onik PH.. lumayan mah bro.. dan emang.. jauh.. 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 eh.. terdiam.. terdiam.. eh kita harus netra deh.. kita harus netra.. kan.. ini sehat bahasa Indonesia.. oh iya iya.. bukan bahasa Inggris.. iya benar juga.. tetapi terdiam.. yang nonton masa orang PH.. tapi tadi.. tapi tadi terdiam.. 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 oke.. lihat.. Venus.. dan tadi dia menahan banyak banget damage.. termasuk Blazing Duet.. iya.. tapi Bronze.. nah.. dreamers gak dianggep mungkin ya.. hahaha.. tapi emang disini.. emang.. berat banget sih buat Lolita.. karena.. gak ada yang bisa.. nge-fullup dia untuk main aggressive juga.. untuk mentung-mentungin gitu kan.. yes.. shieldnya pun cuma ada kepake.. rata-rata buat Cloud.. iya.. erosinya susah banget di bloknya.. tapi lu setuju gak? MVP dari Onik PH adalah.. Harid.. ini biasa.. niya.. iya.. iya.. kan.. niya.. po.. biasa.. panggw niya.. niya.. niya..